Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Nah, kita diminta mengisi titik-titiknya dengan jawaban yang tepat ya. 9 dekagram dikurangi dengan 250 desigram nih, sama dengan titik-titik sentigram. Nah ko friends, kalau misalnya nih ada soal yang seperti ini, jangan bingung ya. Pertama-tama nih kita perhatikan dulu pada jawabannya diminta dalam satuan apa sih? Nah, di mana pada soal ini diminta dalam satuan sentigram ya? Nah, artinya nih ko friends, 9 yang satuannya adalah dekagram dan 250 yang satuannya adalah desigram, kita ubah dulu nih menjadi satuan sentigram ya. Dimulai dari 9 dekagramnya dulu. Cara mengubahnya bagaimana sih kak? Cara mengubahnya itu gampang kok ko friends. Ko friends, simak baik-baik ya karena ini merupakan bagian yang penting nih. Jadi, pertama-tama kita ingat-ingat dulu tangga satuan berat yang seperti ini ya ko friends. Nah, di mana nih kalau turun 1 kali, itu kita kalikan dengan 10 ya? Dan kalau naik 1 kali, itu kita bagi dengan 10 nih. Ko friends, perhatikan 9 yang satuannya dekagram, akan kita ubah ke satuan sentigram. Jadi, kita lihat nih ko friends, dalam tangga satuan beratnya. Dari dekagram ke sentigram turun berapa kali sih? Nah, betul banget ya ko friends, turunnya itu 3 kali nih. Jadi, dikali dengan 1000 ya? Nah, berarti nih ko friends, 9 akan kita kalikan dengan 1000. Hasilnya adalah berapa sih ko friends? Betul banget ya, itu adalah 9000 ya. Dan satuannya adalah sentigram nih. Nah, ko friends bisa banget ya latihan perhitungannya di rumah. Kemudian ko friends, di sini 250 desigram akan kita ubah nih ke satuan sentigram juga. Nah, caranya hampir sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita lihat nih ko friends, dari tangga satuan beratnya, dari desigram ke sentigram turun berapa kali? Nah, tepat ya, turunnya 1 kali saja. Jadi, dikali dengan 10 ya, maka 250 dikali dengan 10. Hasilnya berapa nih ko friends? Nah, betul hasilnya adalah 2500 ya, dan satuannya adalah sentigram. Nah, berarti nih ko friends, 9 dekagram dikurangi dengan 250 desigram bisa kita tuliskan. Menjadi 9000 sentigram dikurangi dengan 2500 sentigram. Tinggal kita kurangi angkanya ya, karena satuannya sudah sama. 9000 dikurangi dengan 2500 adalah berapa? Tepat banget ko friends, yaitu adalah 6500 ya. Dan satuannya adalah sentigram nih. Nah, titik-titiknya bisa kita isi ya ko friends, kalau 9 dekagram dikurangi dengan 250 desigram adalah 6500 ya ko friends. Dan satuannya adalah sentigram. Artinya sudah selesai nih pembahasan soal kita kali ini. Tetap semangat belajarnya ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ujihnya!